Oke, bisa terlihat ya? Presentingnya ya? Bisa Pak. Oke, dalam pembuatan jurnal khusus, kemarin ini datanya sudah berurutan. Mulai dari pembelian, kemudian pasangan dari jurnal pembelian adalah pengeluaran. Nah, itu kaitannya apa? Nanti kaitannya adalah dengan pembuatan buku besar pembantu dan buku besar utama. Kalau buku besar utama, kalian kemarin sudah pernah ngerjain di perusahaan jasa. Ya, seperti itu bentuknya. Buku besar pembantu juga sama. Buku besar pembantu juga sama. Bedanya nanti ketika kalian membuat buku besar pembantu, itu cuma ada. Ya, kalau buku besar utama, seluruh transaksi kalian... Tapi kalau buku besar pembantu, cuma dua yang kalian bikin, yaitu utang dan piutang. Kenapa utang dan piutang aja Pak? Karena memang transaksi itu yang paling sering muncul. Ya, transaksi itu yang paling sering muncul di perusahaan dagang. Dan kalian harus tahu, itu dilakukan oleh siapa saja. Ya, karena dalam buku besar pembantu itu mencatat transaksi per nama toko. Ya, nah pasangan-pasangannya ini sudah berurutan. Yang namanya jurnal pembelian, pasti berpasangan dengan pengeluaran kas. Yang namanya penjualan, pasti berpasangan dengan penerimaan kas. Nah, nanti tambahannya ada yang kalian tanyain. Nih, Pak jurnal umumnya dikerjain apa enggak? Enggak usah, orang belum diterangin. Kemarin sedikit diterangin di materi PM. Ya, jadi jurnal khususnya enggak usah kalian kerjain. Ini bagian saya nanti untuk menerangkan ke kalian. Oke. Untuk jurnal khususnya, coba kalian bisa cek tugas kalian. Mudah-mudahan bisa kalian lihat. Untuk tugas kalian, kalian cek. Apakah sudah sama seperti ini. Untuk jurnal khusus pembelian. Ada sedikit yang belum menjumlah. Ada yang belum menjumlah. Nah, yang kolom ini, kolom yang terakhir. Jangan lupa kalian kasih jumlah. Kenapa harus dikasih jumlah? Supaya kalian nanti tahu. Total pembelian yang dilakukan oleh perusahaan abadi. Ini, pd abadi itu berapa. Ya, pembelian barang yang dilakukan oleh pd abadi itu totalnya berapa. Jadi, bisa langsung kita lihat. Oh, ternyata pembelian yang barang dagang itu sebesar 5 juta. Gitu ya. Bisa di cross-check sama jawaban kalian? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Jadi, nanti tinggal kalian cross-check aja. Ini nanti akan tiba-tiba ke kalian. Oke, kemudian. Yang ini, Pak. Kalau untuk akun yang serba-serbi gimana? Sama. Kalian jumlah juga. Ya. Tapi, nanti pada saat kalian disuruh membuat buku besar utama, berarti untuk perlengkapannya sama peralatan toko, dia harus dibedain. Ya. Perlengkapannya sebesar 750 ribu, peralatan tokonya sebesar 2 juta 500. Nah, kita jumlah. Ada yang masuk? Oke. Ini 2 juta 500. Kalian jumlah. Pak, totalnya nanti. Nah, total pasti akan sama antara debit sama credit. Ya. Ini 5 juta, tambah 3 juta 250. Hasilnya 8 juta 250. Ya, untuk jurnal khusus pembelian seperti ini. Nah, kalau ditanyakan, utang PD abadi berapa? Ini. Ya. Ini adalah total utang PD abadi. 8 juta 250. Oke. Berikutnya, untuk jurnal pengeluaran kas. Nah, ini pasti berhubungan nih. Jurnal khusus pembelian. Kenapa? Pada saat disini utang, disini bayar. Ya. Utang, bayar. Maka utangnya berkurang. Oke. Jadi, kalau nanti membuat buku besar pembantu, kalian melihat dua tabel ini, utang. Ya. Untuk utang, berarti jurnal khusus pembelian sama jurnal khusus pengeluaran kas. Oke. Oh iya. Belum seri. Sorry, di-record dulu. Oke. Nah, untuk yang pengeluaran kas. Contoh. Kenapa tadi saya bilang berhubungan. Disini ada dibayar sebagian utang. Ya. Transaksi tanggal 5 itu membayar utang ke toko terjaya. Ada sangkut pautnya nggak dengan transaksi yang di atas yang pembelian? Pasti ada. Dia dibayar utang pada toko terjaya. Kita lihat data di atas toko terjaya ada atau nggak. Ini ada. Toko terjaya itu terjadi transaksi di tanggal 2. Ya. Ada apa-apa? Toko terjaya. Terjadi transaksi di tanggal 2. Kemudian ada transaksi pembayaran. Ya. Di tanggal 5. Ya. Bayar sebagian. 750. Maka sekarang kalau ditanyakan berapa total utang toko terjaya. Ya. Berarti yang tadi ini 1.250.000 1.250.000 Nah. Dikurangin 750.000 Ya. Dikurangin 750.000 Berarti sekarang PDA utangnya tinggal berapa ke toko terjaya? 500.000 Ya. Jadi tinggal begitu ya. Nah. Itu yang nanti kalian bikin tuh di buku besar pembantu. Jadi utang kepada toko terjaya tinggal 500.000 gitu. Nah. Nah. Ini untuk jurnal pengeluaran kas. Adalah Pak kalau misalnya nanti tidak ada kaitannya dengan yang atas berarti gak gak usah dibikin. Ya. Gak usah dibikin kalau misalnya transaksinya itu untuk yang utang ini nanti semuanya dibikin nih. Ya. Ini nanti semuanya dibikin buku besar pembantu. Tapi tidak ada kaitannya dengan yang ada di sini. Berarti transaksinya cuma ada di sini doang. Gitu. Utangnya cuma ada yang di sini doang. Kalau gak salah cuma ada dua dah. Ya. Bayar sebagian utang kepada toko terjaya dilunasi utang sama toko dana. Ya. Jadi transaksi yang agak lengkap itu ada di dua toko. Yang pertama di terjaya yang keduanya di toko dana. Nah. Kemudian pasangannya ada di mana lagi nih? Gitu. Untuk buku besar pembantu utang. Ya. Ingat ya. Utang buku besar pembantu utang berarti asalnya pembelian JB kemudian pengeluaran kas. Ya. Jurnal kas keluar JKK. Satu lagi yaitu di jurnal umum. Ya. Kita melihatnya jurnal umum yang ini. Adakah kaitannya dengan transaksi pembelian yang di atas? Ya. Soalnya. dikembalikan sebagai barang yang dibeli kepada toko terjaya. Besarannya adalah 250 ribu. Nah. Berarti transaksi di toko terjaya itu lengkap. Ya. Ada diam utang kemudian ada pembayaran kemudian ada barang yang diretur. Ya. Ada barang yang diretur. Besarannya adalah 250 ribu. Ya. ini toko terjaya. Nanti kita bikin untuk sampelnya. Ya. Untuk toko terjaya. Karena dia lengkap nih. Ya. Oke. Nanti bisa kalian cek untuk yang yang ini jurnal khususnya. Kita masuk ke jurnal khusus penjualan. Nah. Jurnal khusus penjualan pasti berpasangan dengan jurnal khusus penerimaan khusus. JJ pasangannya adalah JKM. Jurnal khus masuk. Nah. Ini dia JKM. Ini untuk yang JJ. Oke. Kita bisa bikin kesimpulannya nih. Tuh. Kita bisa bikin kesimpulannya. Seperti ini. Ya. kesimpulannya. Buku besar pembantu itu asalnya dari mana aja. Itu kan. Itu kesimpulan yang bisa kita bikin. Asalnya buku besar pembantu kita bagi jadi dua. Buku besar pembantu utang sama buku besar pembantu utang. Asal buku besar pembantu utang. Asalnya itu dari jurnal khusus pembelian. Dari jurnal khusus pengeluaran khas dari jurnal umum untuk retur pembelian. Pada saat jurnal khusus pembelian berarti utangnya posisinya bertambah. Pasti naroknya di kolom kredit. Untuk seluruh total utang untuk seluruh total utang pasti naroknya di kolom kredit. Jangan sampai nanti kalian ketemu soal pilihan ganda ada opsi jawaban. Kan kalau pilihan ganda ABCDE pasti ketahuan melihat dari opsinya. Utang pasti saldonya di kredit. Kemudian dari 5 jawaban 4 jawaban narok utang salah ada di debit. Berarti jawaban tinggal satu doang. Tanpa kalian melihat soal kalian sudah bisa menentukan jawaban. Kalau utang pasti narok di kolom kredit saldonya. Kalau piutang pasti narok di kolom debit. Itu clue pertama untuk kerjain cepat. Untuk kerjain super cepat itu clue pertamanya. Kalau buku besar membantu utang kalau dia naroknya di kolom debit dia salah. Untuk saldo. Untuk saldonya. Jadi klunya itu. Pengluas itu untuk mengaruhi utang berkurang naroknya di debit. berarti tadi yang saldo terijaya awalnya adalah Rp1.250.000 kemudian dibayar Rp750.000 berarti tinggal Rp500.000 gitu ya. Kita ambil terijaya misalnya. Kita ambil terijaya sebagai sampel. Sebagai sampel kita ambil topo terijaya. Saya ini dulu. bisa ambil sampel satu untuk toko terijaya. Sama akun utang dituliskan toko terijaya. jangan lupa terijaya itu dia punya utang. pojok kiri ini bisa kalian kasih keterangan utang dagang. dari dari awal kita sudah menuliskan dalam ribuan kita tuliskan ribuan nanti disini. Kita ambil yang toko terijaya. Satu untuk toko terijaya. Contoh yang pertama kita ambilnya dari data jurnal pembelian. jurnal khusus pembelian. Toko terijaya julie tanggal 2 nomor faktur 002 julie tanggal 2 nomor faktur 02 kita ambil disini julie tanggal 2 nah ngambilnya dari mana keterangannya ini kita ambil dari JB kita ambil dari jurnal pembelian gitu nah biasanya ada keterangan JB halaman keberapa ya ada tukang roti lewat bentar oke jurnal pembelian itu halaman keberapa ya nah yaudah kita cocokin ya halamannya ya halaman yang digunakan disini adalah halaman untuk jurnal pembelian ada di halaman berapanya halaman ketiga ya ini adalah halaman ketiga sorry pengeluaran kas nah ini dia ini jurnal ada di halaman kedua page 2 berarti disini kalian bisa nuliskan nih JB 02 jurnal pembelian yang diambil dari halaman kedua oke kemudian kemudian untuk karena dia utang karena dia utang pasti naruhnya dimana pasti naruhnya disini ya pasti naruhnya adalah di kolom kredit berapa besarannya ya berapa besarannya untuk yang pembelian si terjaya besarannya adalah 1 250 paling tinggal copy ada yang masuk ya sebentar masukin kesini kesini ya 1 250 paham sampai disini untuk masukin buku besar pembantu diambil dari danta JB kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya pak saya mau nanya gitu kalau kecepatan juga silahkan kalian pak kecepatan ininya oke taruh di kolom kredit nah transaksi yang keduanya ada dimana ada di pengeluaran kas ya transaksinya ada di pengeluaran kas oke transaksinya ada disini di pengeluaran kas untuk toko kerjaya Juli tanggal 5 ya Juli tanggal 5 halaman halaman ketiga oke transaksi kedua untuk buku besar pembantu hutang toko terijaya itu ada di Juli tanggal 5 oke Juli 5 masalahnya dari mana tadi JB 03 pak eh kok JB eh kakak salah kas keluar kas keluar ya halaman ketiga kenapa jk kakak karena dia dari asalnya itu dari kas keluar posisinya ada dimana posisinya ada di kolom debit berapa yang dibayar 750 ribu ya ini yang dibayar adalah 750 berarti saldonya sekarang tinggal berapa disini 500 500 500 tinggal 500 disini gitu oke paham sampai disini paham pak oke paham pak saya mau nanya gimana tanya dulu silahkan tadi lihat keterangannya itu dari mana pak oh keterangan oke yang pertama ini kan kependekan dari jurnal pembelian ya transaksi yang pertama ini toko terijaya melakukan pembelian toko terijaya melakukan pembelian barang dagang sebesar 1.250.000 ya berarti keterangan ini diambil dari jurnal pembelian halaman kedua ya nah berikutnya ada transaksi pembayaran ya ada di transaksi pembayaran itu ada di pengeluaran kas nih ada di pengeluaran kas ya sama-sama toko terijaya tuh 750 apa bunyinya dibayar sebagian utang kepada toko terijaya berarti PDA Badi mengurangi utangnya kepada toko terijaya sebesar 750 nah data ini keterangan ini diambil berarti yang kedua dari jurnal kas luar halaman 3 gitu oke Pak makasih oke kemudian kita melihat data jurnal umum nah retur nih nah untuk retur ya untuk retur ini di salah satu sudah masuk ke PM jadi saya anggap kemarin sudah diterangin nih ya ada posisi menerima ada posisi mengirimkan ya terkecah dengan posisi menerima dan mengirimkan nah takot terijaya itu ternyata ada retur nih tanggal 7 ya ada retur di tanggal 7 berarti kalau dibuat buku besar membantu utangnya ini juga harus dimasukkan ya oke disini berarti masuk nih Juli tanggal 7 Juli tanggal 7 nah disini asalnya dari JU ya halaman ke berapa kita cek ini untuk jurnal umumnya halaman ke 6 ya JU 0 6 nah besarannya berapa besarannya adalah 250 50 ya ini boleh kalian kasih keterangan nih keterangannya apa pak keterangannya adalah toko terijaya supaya kenapa supaya ketahuan kalau data yang utang itu adalah datanya toko terijaya gitu masaran yang dikeluarkan adalah 250 berarti sekarang utangnya tinggal berapa dong 250 tinggal 250 oke berarti sekarang utangnya PDA babi ke toko terijaya tinggal 250 ribu nah seperti inilah untuk buku besar pembantu utang oke sampel pak mau nanya pak oke itu berarti toko yang benar-benar ada utang bertambahnya utang berkurangnya itu lengkap harus lengkap makanya dibuat buku besarnya atau salah satunya nggak ada berarti dia nggak usah dibuat buku besarnya atau harus lengkap kayak ada tiga ini dibuat semuanya ini kan karena contoh yang lengkap aja makanya saya jadikan sampel ya kalau yang lainnya ini ketika kalian membuat buku besar pembantu ini wajib dibikin ya ini wajib dibikin nanti kalian bikin ya kalian bikin kalau yang apa yang transaksi kedua kan toko damai ini kalian bikin toko damai 2 juta toko damai ada transaksi berikutnya nggak di pengeluaran ada nah berarti nanti posisinya sama seperti toko terjaya tapi toko damai langsung ngelunas kalau nggak salah ini toko damai 2 juta kemudian ada pelunasan utang ya berarti walaupun dia nggak ada retur tetap dibuat buku besarnya dibuat dibuat karena menunjukkan utangnya PDA Abadi kepada toko-toko yang lain gitu makanya setiap transaksi utang itu dicatatnya khusus punya utang ke dia oh gue punya utangnya ke dia oh dia punya piutang ke gue gitu ya dan utang itu wajib dibayar ya hati-hati yang masih punya utang sama temennya hati nanti ditagi dia erat oke paham? berarti ada berapa toko yang harus kalian bikin terijaya damai agung hanjaya selamat ya nah apa kalau misalnya untuk yang agung kalau untuk yang agung kan cuma satu nih ya untuk yang agung cuma satu untuk perlengkapan ya ini untuk yang buku besar pembantunya ya kemudian toko-ok nih toko-ok pohanjaya jakarta nah yang hanjaya juga sama nih ya kalau gak salah cuma satu ya jadi dibikinnya cuma satu transaksi ini aja kalau tidak ada pasangan-pasangannya yang lain sebenarnya ada satu lagi ya ada data neraca saldo ya biasanya kalau di soal itu kalau soalnya lengkap itu ada empat ada data neraca saldo sebagai awalan kemudian ada data jurnal khususnya kemudian ada tadi jurnal khususnya ada dua baik itu pembelian maupun yang penjualan kalau pembelian pasti berpasangan sama pengeluaran kas satu lagi adalah jurnal umumnya biasanya begitu kalau di soal-soal yang lengkap tapi kalau kita merujuk ke soal-soal UN ya paling merujukannya jurnal pembelian pengeluaran kas sama jurnal umum itu kalau yang memang merujuk soal UN jarang banget kalau sampai lengkap sampai neraca saldo oke nanti berarti disini saya buat kotak kosong aja ya saya bikin kotak kosong yang harus dibuat lagi adalah lain toko terijaya kontrol V kontrol V oke ada toko-toko apa lagi itu tadi tuh damai ya kemudian ada toko agung pak ada toko agung terus toko agung punya toko nih apa lagi toko toko hanjaya toko hanjaya iya toko hanjaya terus ada toko apa lagi toko selamat toko selamat wah pak selamat punya toko juga ini kotak kosong ini nanti kalian masukin untuk buku besar pembantu utangnya toko selamat oke yang berikutnya yang berikutnya lebih dari setengah jam untuk buku besar pembantu piutang untuk buku besar pembantu piutang sama datanya kita ambil dari jurnal penjualan nih kita ambil dari jurnal penjualan kemudian kita ambil dari mana lagi kita ambil dari jurnal penerimaan kas berarti piutang yang tadi sudah berubah menjadi kas makanya piutangnya berkurang kemudian kita ambil dari jurnal umum untuk retur penjualan berarti mengurangi piutang yuk datanya coba kita cek nama disini pertama kali kalian tuliskan nama tokonya untuk yang piutang kita ambil transaksi penjualan yang pertama kita ambil misalnya untuk yang pertama adalah pd makmur ini untuk pd makmur berarti disini kalian bisa tuliskan pd perusahaan dagang makmur untuk yang pd makmur disini maka keterangan yang paling kanya itu jangan dituliskan utang ya bisa gak kejadiannya dua ya bisa aja tapi jarang banget sampai kayak gitu masih salah satu perusahaan aja pd makmur disini perangannya adalah dia ngebeli dari pd abadi maka kita tuliskan disini perangannya adalah piutang dagang ya ini gantian nih saldonya yang kita kecilin yang kredit ya karena piutang tadi saya bilang ketika ada soal di multiple choice nah kalau saldo piutang dagang pasti naroknya di kolom debit yang ada disini berarti nyasar salah maka jangan dipilih kalau utang narok saldonya di debit berarti dia salah tuh jangan dipilih karena saldo utang pasti ada di kolom kredit gitu oke pd makmur untuk pd makmur misalnya pd makmur transaksi transaksinya tanggal berapa tadi coba dicek tiga tanggal tiga juli oke ini kita ambil dari apa namanya jj halaman keberapa ya nanti halamannya mengikuti tugas yang kalian bikin ya gitu kan itu udah masuk tuh ke saya tuh gitu karena ini berkelanjutan jadi biar kalian juga paham oh datanya itu asalnya dari sini dari sini tapi nanti ini juga saya kirim ke kalian oke berarti kita ambil data dari jurnal penjualan ini dari data jurnal penjualan pd makmur transaksi tanggal tiga halaman keempat jj kosong empat ya jj kosong empat besarnya sejuta kosong empat kemudian dia masuk ke debit berapa besarnya tadi oke sejuta juta ya oke besarnya adalah sejuta nah kita taruh di kolom debit ya ingat jangan salah masuk kamar saya oke sejuta ada transaksi lanjutan gak untuk pd makmur ada transaksi lanjutan ada pak di penerimaan kas ada pak tanggal 12 tanggal 12 diterima piutang ya diterima piutang dari pd makmur sejuta oh ada potongan dia 2% nah ada transaksi lanjutan coba disebutin disini tanggal juli tanggal berapa 12 juli 12 aduh kurang gede berarti adalah jurnal kas sub jkm halaman 5 ya berarti itu pak jkm iya pak halaman 5 jkm halaman ke 5 contoh yang lain jkm 0 5 ada yang masuk mcbrin baru masuk baru bangun dia oke kemudian nah dia kan udah berubah ya udah berubah jadi duit nih gitu udah berubah jadi duit disini total piutangnya total piutangnya berarti dia udah berubah jadi uang berarti tulis ini seribunya ya disini habis ya iya pak iya pak iya pak jadi pd makmur ini pd makmur tidak memiliki utang lagi kepada pd abad ya seluruh utang dari pd makmur itu udah habis gitu saldonya udah 0 oke gitu ya bisa dipahamin ini pak pak saya mau nanya pak boleh apa kalau dijual piutang itu maksudnya gimana ya pak dijual piutang oh itu salah ini ya itu salah penulisan soal yang mana sih yang ini yang julid julid tanggal 12 ya iya iya itu bukan dijual piutang diterima piutang oh oke kan penjualannya udah jadi transaksi di atas penjualannya udah disini gitu berarti penjualannya ada disini kaitannya sama kelanjutan yang penerimaan kas diterima piutang jadi bukan dijual piutang diterima diterima piutang oke pak terima kasih pak oke oke pak ya kalau ada potongan potongannya gak dimasukin pak potongan gak usah kalau potongan kan yang ditanyakan disini adalah utang jadi ngabisin utang utang kan normalnya aja gitu ya pak iya normal sekarang jam 9.42 gitu kalau untuk buku besar pembantu utang sama piutang berarti yang kita lihat adalah data utang sama piutangnya aja kalau potongan-potongan itu masuknya kepenerimaan pengeluaran kas sama pengeluaran kas oke oke masih sama seperti yang tadi gitu nanti ini bisa kalian tambahin untuk yang selera dari pd makmurnya ya selera dari pd makmurnya bisa kalian tambahin yang ini saya hapus aja nih karena ini soal pilihan ganda tadinya tadinya saya pengen ngasih contoh ini tapi biar nyambung sama yang kemarin jadi saya ngasih yang kemarin aja berarti selain makmur nanti kalian bisa bikin apa lagi tuh yang bisa dibikin ada berapa tokoh sih di penjualan empat pak ada empat oke kita bikin empat kotak berarti ya satu dua tiga oke ini nanti aja selain pd makmur terus pd ideal pak pd ideal terus aman pd aman 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 ada pd nya aman doang ya ada kata-kata keterangan pd nya terus apa lagi sentosa pd sentosa pd sentosa oke nah nanti ini tinggal kalian lengkapin jangan lupa untuk melihat data yang ada di umum ya melihat data yang ada di jurnal umum ada gak kaitannya sama eh untuk buku besar membantu piutangnya kalau gak salah ada ada satu datanya yang retur penjualan ya yang retur penjualan datanya itu ada satu nih retur penjualan piutang dagang di tanggal 23 diterima kembali atas penjualan barang dagang sebesar 500 ribu karena tidak ada ini gak ada keterangan nama tokonya ya tidak ada keterangan nama tokonya berarti gak usah gak usah untuk yang ini oke sampai disini ada yang mau ditanyakan saya nanti nampilin soal pilihan ganda jadi nanti bisa kalian lihat bisa ngerjain cepat untuk pilihan ganda itu seperti apa ada yang ngecet oke aman berarti udah ini untuk huku besar pembantu utang sama piutang kalau aman saya lanjutin ke soal pilihan ganda yang mana rev gak usah diisi rev mau kalian inget inget revnya semuanya kosongin aja kalau untuk rev referensi nanti kalian mikirin rev kagak mikirnya yang ininya saldo-saldo utamanya oke kita coba ambil sampel soal yang lain soal yang lain untuk soal pilihan ganda dari mana ya cek pb utama dan bantu buku besar kita ambil coba yang untuk materi ekonomi masih harus diinget-inget ya materi kelas 10 materi kelas 11 jangan sampai nanti kalian bablas karena nanti di setiap ujian-ujian ekonominya itu banyak ya untuk soal simak itu ada 15 soal ekonominya bisa keluar 12 atau 11 soal nah ini ada nih nah ini bisa jadi sampel ya kita coba ambil sampel yang nomor 34 ya kita ambil sampel nomor 34 tapi untuk yang nomor 34 ini adalah buku besar utama yang ditanyakan ya berdasarkan data di atas posting ke dalam buku besar yang benar oke ini adalah buku besar utama yang nanti jawabannya itu merujuk kepada data neraca set ya tapi ini ada di perusahaan dagang apa yang membedakan ini ada piutang dagang penjualan sama potongan penjualan ya nah dipartnerin sama rekapitulasi jurnal penerimaan kas ya partnernya adalah jurnal penerimaan kas oke penjualan penerimaan kas nah dari data ini disuruh buat posting ke dalam buku besar utama ada kas kemudian ada piutang dagang ada penjualan nah data-data yang ada disini tadi pertama kali saya bilang ketika kalian melihat data ini berarti kalian juga melihat jawaban kas saldonya bener gak kas itu naruhnya di kolom debit oh berarti cocok nih bisa dijadikan sebagai opsi jawaban ya cocok kas naruhnya di saldo di kolom debit untuk piutang dagang piutang itu harta cocok gak naruhnya di kolom debit cocok pas dia penjualan kredit kemudian potongan penjualan masuknya ke debit oh pas semua pak kalau udah kayak gini nah kalau jawaban udah seperti ini tugas kalian adalah merunut ya merunut kas itu berapa kali terjadi transaksi ya ini kas 1 ini kas 2 ya 1,2,500 kemudian ada total kas nih ya ada total kas sejumlah 10.160 ya 10.160 berarti transaksinya itu tinggal menjumlah 12.500 ditambah 10.160 gitu berarti totalnya sekarang ada berapa kalau di jumlah 12.500 ditambah 10.160 22.160 22.60 betul ketemu langsung dong jawabannya ini 22.6.60 ya ini kemarin masuk materi PM gak sih oke 22.6.60 ya langsung ketemu jawabannya ini JKM diambil dari halaman ke 10 saldo awal data naraca saldo itu langsung saldo di debit tidak perlu dimasukkan ke sini tapi langsung masuk ke saldo data saldo di debit 12.500 ditambah dengan 10.160 hasilnya adalah 22.660 nah piutang piutang letak kesalahannya itu ada di mana gitu kita lihat data piutang pertama 13.000 ya 13.000 ini bener gak 13.000 betul kemudian saldo piutang 8.500 8.500 nah sekarang totalnya 21.500 betul gak 13 tambah 8.500 21.500 8.500 apanya piutangnya yang kedua di kredit berarti tinggal berapa sekarang tinggal berapa seharusnya sekarang 4.500 tinggal berarti 4.500 5.500 oke berarti yang ini itu salah tuh pak piutang dia nyasar 8.500 ini seharusnya ditaruh di kolom kredit oke di koreksi bener kemudian penjualan oke penjualan saldo awal di kredit pak 3.500.000 betul gak penjualan saldonya 3.500.000 betul kemudian penjualan ada data penjualan disini 1,5 tapi dia nyasar kesini ya itu ya bisa dipahamin ya transaksi ini tapi seharusnya disini bukan Desember tanggal 2 ya disini seharusnya jawabannya itu Desember tanggal 31 ya Desember tanggal 31 oke nih data berikutnya untuk yang jurnal untuk buku besar pembantu ada data indahnya kebersamaan yang pertama adalah jurnal penjualan jurnal penjualan kemudian ketemuan jurnal umum kemudian ada daftar meraca saldo nah kita melihatnya dari yang ini duluan nih ngecek langsung dari nama toko ya berarti jawaban yang ada disini ini mulai dari tuan takur toko sejuk itu cuma ada 4 tuan takur toko sejuk campinon kemudian sama selera ya data langsung masukin ke debit misal untuk tuan takur 500 ribu langsung masuk debit kemudian tuan takur berapa kali lagi muncul 1 kemudian di returnya nggak ada cuma ada 2 tuan takur 500 ditambah 7,5 jadi totalnya tuan takur yutangnya berapa 500 tuan takur ditambah 1 250 berarti yang ini salah ya yang ininya salah nih 50 ribunya karena nggak ada nih data ya cukup sampai 1 250 tuan takur salah oke toko sejuk toko sejuk nggak usah kita cek kenapa nggak usah kita cek nyasar 1.300 ada di kolom kredit ya salah ya untuk toko sejuk nah ini juga nyasar kenapa saldonya taruh di kolom kredit lagi ya jadi dia salah tanpa harus mengecek data yang tadi campinon nah data campinon juga salah nih saldonya naruh di kolom kredit kan piutang harusnya di debit nah yang A salah B, C, D salah letak tinggi ini selera ada jawaban selera nah kita cek bener atau nggak jawabannya itu adalah PT selera mulai dari tanggal 1 ini selera dia punya piutang sebesar 750 langsung masuk ke sini 750 tanggal 1 nah berikutnya ada transaksi lagi di tanggal 9 nih ya PT selera 2.500.000 berarti sekarang total piutangnya berapa ya awalnya 7.500 kemudian masuk 2.500.000 7.500 tambah 2.500.000 250 3.250 oke 3.250 dia ada retur nggak untuk toko selera oh ternyata returnya tanggal 10 dibalikin 250 berarti sekarang tanpa ngeliat jawaban piutang toko selera tinggal berapa ayo awalnya ada 7.500 kemudian bertambah 2.500.000 jadi 3.250.000 kemudian ada retur retur penjualan jadi sekarang 3.500.000 nah melihat jawaban toko selera itu piutangnya tinggal 3.000.000 pak siap ya saldo piutang PT selera itu adalah 3.000.000 oke bisa dipahami nih bisa pak oke eh pertemuan kita eh sebelumnya ada yang mau ditanyain gak sebelum selesai jam 10 pak kalau misalkan dia gak punya pasangan nih pak di yang katanya di jualan iya nah itu dibuat lagi pak buku besarnya dia sendiri kalau tidak punya pasangan ini kan pada gak punya pasangan misalnya ya Tontakur Toko Sejuk Campinon gitu ya dia dibuat sendiri-sendiri karena buku besar pembantu itu dia khusus untuk membuat si nama-nama toko ini meskipun dia tidak punya pasangan gitu yang penting datanya itu asalnya dari jurnal penjualan ya kan jurnal penjualan menunjukkan ada piutang jurnal pembelian menunjukkan ada ada apa nah jurnal penjualan menunjukkan ada piutang berarti pasti dibuat buku besar pembantu piutang jurnal pembelian menunjukkan kepastian ada utang pasti dibuat buku besar pembantu utang meskipun si jurnal meskipun data neraca saldonya gak ada gitu tapi ada jurnal penjualannya ya didikin gitu oke ada lagi bapak saya mau nanya buat tugas yang kemarin yang belum ada jumlahnya itu nanti harus di jumlah dulu atau gimana pak jumlah dulu dong oke pak nanti dikumpulinnya di yang kemarin gitu di unsubmit terus submit lagi atau gimana pak iya masukin lagi dikasih ini aja dikasih penjelasan kan kemarin udah masuk tuh yang tugas satunya kemudian ada apa sih penjelasan biasanya revisi pak iya ada kata-kata revisinya revisi yang kemarin itu oke pak makasih pak oke pertemuan kita hari ini cukup bapak rasa nah nah Terima kasih.